Ya pemirsa ada-ada saja yang dilakukan oleh seorang pria bangkotan yang sempat viral di media sosial. Di atas motor dan di tempat umum, pria tua bangka nekat mengeluarkan alat kelamin dan aksinya terekam video warga dan sempat berada luas di media sosial. Video pria tua bangka ini memperlihatkan aksi seks penyimpangnya di Kecamatan Jambi Timur, tempatnya dekat dengan SMP Negeri 10, Kota Jambi. Sambil duduk di atas motor dan sambil pura-pura menelpon dengan menyelipkan handphone di helm, pria yang berinisial G mengeluarkan dan memainkan alat kemaluannya. Seorang wanita yang kesal dengan perlakuan pria tersebut langsung merekam tindakannya. Sadar di menyebabkan kamera, pria tersebut bergegas kabur. Lagi munggu jemputan siapa, mbak? Munggu jemputan... Orang tua? Iya, munggu. Nah, terus? Lagi munggu itu, lalu cemput dengan handphone. Sebenarnya, gak nyadar kalau orang itu datang. Sebelum dia datang itu masih ada murid banyak. Tapi munggu semua, semuanya sudah lalu cemput. Sempat munggu tidak? Orangnya sempat saya kiriak. Teriaknya, oh bisa gak masalah saya? Saya bisa, saya rekam ini. Bisa saya langkakan ke polisi ini. Dia kabur, saya bilang saya langkakan ke polisi. Atas video viral tersebut, Satuan Restri Poresta Jambi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menembuhkan pelaku. Pria tersebut berinisial G dan ternyata sudah berusia 52 tahun. Pelaku ditangkap polisi di tempat kerjanya yang berprofesi sebagai buru pengerjaan trenase tidak jauh dari tempat video viral tersebut. Pelaku J adalah warga Jalan Ragen Bijaya, Kebun Kopi Jambi. Polisi pun menjeratnya dengan undang-undang pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Ini diamankan kenapa, Pak? Jadi memang kita ada mengamankan seorang pelaku batu wabak yang juga mempunyai perilaku pelampiasan biologis yang menyimpang. Di mana, Pak ini sempat berlaku di sosial media saat itu tertangkap, terekam kamera ketika melihat anak sekolah. Dia langsung melakukan perbuatan yang berlaku seks menyimpang. Jadi ini pelaku ini diamankan sudah berapa korban, Pak? Untuk saat ini pengakuan dari bapak ini dia sudah tiga kali. Sudah tiga kali namun yang memang yang sempat viral baru satu yang di depan SMP 10. Ini tindakan jenis seperti apa, Pak? Tindakan jenisnya tentu akan kita proses secara susah kemanapun berlaku di mana akan kita jerat dengan undang-undang pornografi asal 36 yang diancam dengan maksimal pidana penjara 10 tahun.